Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya berada di Kedai Kosim Tepatnya pada acara belajar menulis skenario Berikut saya akan berikan ulasannya Seperti itu Jadi di dalam film ini menggambarkan sistem ini tadi Terus ketika ada anak yang nonton Anak yang nonton 2 tambah 2 sama dengan 4 Bagaimana mungkin 2 tambah 2 ini bisa sama dengan 5 Nah ketika dia Apa namanya Tegas Dia menyuarakan kebenaran Dia merepresentasikan apa Orang-orang yang berani melawat Ketidakbenaran Akhirnya apa Dirus Nah dimusnahkan Kalau ditanya latar belakang filmnya itu sebernyayaan dari perasaan saya sendiri tentang teman-teman yang sedang proses menjalani skripsi Tentang proses menjalani skripsi Kenapa banyak dari teman-teman yang melor kuliah Kenapa melor Selalu ada pertanyaan Oh tinggal gini, 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 gini Terus ada tuntutan gini Ada rumah ayo cepat tulus Ada yang tuntutan Gek radio gue kayak macam-macam gue boh terus saya itu ingin menyampaikan pesan-pesan dan keresahan mereka atas kenapa mereka gak pernah menjelaskan deskripsi Perkenalkan dulu Pak, bisa perkenalkan dulu Perkenalkan nama saya Muhammad Uli David Tuhan Biasanya dipanggil atau dikenal dengan nama David Tuhan Mengapa Bapak mengadakan acara ini? Kami mengadakan kegiatan seperti ini Kami mengadakan kegiatan seperti ini adalah tidak lain untuk mengembangkan Tanda bahwa kita itu ingin mengembangkan potensi yang ada di Tulungagung Utamanya di perfilman Kita buka dengan kelas penulisan skenario film yang ada di Tulungagung Dan Alhamdulillah ternyata pesertanya melebihi ekspektasi saya Ada yang dari Jombang, ada yang masih sekolah, SMP, ada yang SMA, ada yang sudah kuliah juga Dan dari luar kota Tulungagung ada seperti Kediri, Jombang, Nganjuk Dan ada yang tidak bisa hadir itu yang dari Jakarta juga ada Nah kemungkinan nanti ke depan untuk teman-teman yang sudah mendaftar Atau masuk gabung di dalam inkubasi penulis Sinemapik Itu akan kita adakan kelas online atau kita biasa lewat Zoom meeting Jadi intinya adalah sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dan bakat teman-teman Yang menyukai bidang perfilman khususnya penulisan skenario Kita belajar dari dasar, dari bawah, mulai dari teori-teori yang paling dasar lah istilahnya begitu Untuk membuat sebuah skenario yang baik dan benar Oke, untuk harapan ke depannya acara ini bagaimana Pak? Harapan ke depan kita ingin terus membuat kelas-kelas lagi seperti ini Dan kelas-kelas intensif yang intinya nanti teman-teman yang bergabung Ini bisa membuat skenario atau bisa menulis skenario film Film pendek atau film panjang atau untuk FTV atau untuk web series Nah intinya kita belajar dari teknik penulisan Oke, ucapan terima kasih untuk peserta dan pasitipasi yang telah hadir Pak Terima kasih kepada teman-teman yang mendukung acara ini Mulai dari Kedekosim, Kopis Yang Malam, Mas Tama Terus teman-teman dari Sinemapik, teman-teman dari Bengkel Sinemanganju Dari foto, eh, Motomideo Tulungagung yang meliput Juga Mas Padli dari TraskTV Ya, Alhamdulillah, eh, satu lagi Dari Radar Tulungagung yang membantu men-support kami di media Kami haturkan terima kasih yang paling mendalam dari saya, dari tim Yang intilahnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Ya, terima kasih untuk semua bantuan dari teman-teman Terima kasih Boleh perkenalkan dulu, Mas Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tama Saya adalah owner dan founder dari Kedekosim Hari ini kita ke tempatan untuk acara yang luar biasa Acara script writing dari Sinemapik Mas sendiri di sini sebagai apa ya, Mas? Saya sebagai penyedia tempat, sekaligus support untuk acara ini Jadi, eh, teman-teman dari berbagai daerah Eh, khususnya dari Agiraya ya Dari Tulungagung, Kediri, Nganjuk Eh, itu kita berkolaborasi untuk, eh, ikut memajukan skena perfilman di, eh, lokal Khususnya Tulungagung Eh, hari ini kita, eh, sebagai penyedia tempat dan support Untuk acara kedepannya bagaimana, Mas? Harapan saya kedepan acara ini bisa lebih hype lagi Bisa lebih keren lagi Eh, dengan arah sumber yang luar biasa Eh, kemudian bisa memberikan manfaat Benefit yang, eh, dampaknya Eh, bisa memajukan skena perfilman di, eh, Tulungagung khususnya Dan di Indonesia pada umumnya Eh, untuk harapan kedepan mengenai film di Kabupaten Tulungagung Jadi itu kemudian teman-teman? Eh, Tulungagung itu sebenarnya, eh, banyak sekali talenta-talenta muda yang berbakat Eh, kemudian banyak, eh, teman-teman senior-senior yang punya pengalaman banyak di bidang perfilman Eh, jadi harapan saya senior-senior yang mempunyai pengalaman di luar kota Di kota-kota besar khususnya di Jakarta Kemudian mungkin di kota-kota lain seperti Surabaya, Bali Eh, itu bisa kembali ke Tulungagung untuk ikut memajukan skena perfilman di Tulungagung Karena di sini banyak sekali, eh, manpower ya Tenaga-tenaga muda yang berbakat Jadi perlu polesan-polesan, perlu bimbingan, perlu edukasi, perlu adanya support dari pendahulu-pendahulunya Senior-seniornya pada khususnya Jadi, eh, harapan saya perfilman di Tulungagung ini bisa lebih maju dan bisa menyumbangkan karya yang luar biasa untuk Indonesia Oke, ucapan terima kasih untuk Pak Jelanggara, khususnya dari pendeknya sendiri, bagaimana? Eh, saya sangat berterima kasih hari ini kita diizinkan untuk sekali lagi bisa berkolaborasi dengan teman-teman sinias-sinias muda di Tulungagung Eh, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat, benefit Eh, serta harapan saya ke depan akan muncul banyak karya-karya yang luar biasa Terutama dari sinias-sinias di Agiraya Oke, sekian itu saja Mas, dari pelancar hari ini Dari saya cukup Ya, terima kasih Sampai jumpa Mas, saya Mahendra Rasrawardana dari tim digital Radar Tulungagung Untuk harapannya, Pak, Anda datang ke sini untuk apa ya Pak Jelanggara? Ya, sebelumnya saya datang ke sini kan diundang dari Pak David sendiri Untuk, apa ya, untuk mengunjungi, apa melihat Gimana sih proses cara menulis skenario yang baik itu seperti apa gitu Untuk harapan ke depan acara ini bagaimana Pak Jelanggara? Untuk output yang saya harapkan dari kegiatan seperti ini nantinya Untuk membuat komunitas film itu, untuk membuat komunitas film di Tulungagung itu bisa berkembang Bisa berdaya saing sama daerah-daerah lain Kan, di Kedirikan juga ada komunitas film yang ya, dia udah berkembang Nah, harapannya saya itu industri kreatif di Tulungagung itu bisa terangkat gitu loh Bisa tereksual Padahal, dibalik semua itu kan banyak loh Orang-orang yang bekerja di dunia kreatif itu juga banyak Hidupannya itu bisa menyerap tenaga kerja Sekian mas, terima kasih dari saya Itu aja cukup Itu tadi ulasan mengenai acara ini Bersama saya, Nova, sebagai reporter dan kameramen saya, Bernard Motomedio Studer Jurnalis melaporkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!